Kepulauan Anambas Desember 2021 Kapal CS Nusantara tidak diperkenankan untuk beroperasi karena belum membayar pajak sebesar Rp33 miliar Terpantau dari Puskodal Bakamla pada tanggal 17 hingga 29 November 2021 Kapal CS Nusantara Explorer berada di pelabuhan Changsu, China dan rencananya akan menuju Madagaskar Kapal ini masuk ke ZD Indonesia Nah langsung saya intercept saya periksa Betul ternyata data-datanya kapal ini yang punya kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak tapi kapal ini justru tanda kutip dia tidak bertanggung jawab sehingga melarikan dia Jadi kapal ini kronologisnya dari Filipina kemudian dari China dan setelah kita periksa ternyata kapal ini mau ke Madagaskar dengan kerjasama dengan aparat Bakamla Alhamdulillah dengan dukungan Pak Am juga kapal tersebut bisa digiring di intercept tadi untuk datang ke pelabuhan terdekat yaitu di Batam yang akan segera kita lakukan pelelangan jika wajib pajak tersebut tidak membayar kewajiban perpajakannya sebesar Rp33 miliar ini Terdapat 45 kru kapal CS Nusantara Explorer diantaranya 31 orang WNI dan 14 WNA Kapal ini sudah diamankan ke zona maritim barat di Batam dan diserahkan pada Dijen Pajak Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Muhammad Zulkarnain, AINews melaporkan